bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anaknya bunda jumpa lagi bersama bunda ya sayang nah bunda mau tanya hari ini hari apa? iya pintar semua hari ini hari Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021 hari ini apakah anaknya bunda sehat semua? alhamdulillah anaknya bunda sehat semua ya anak-anak semua kita semua dalam lindungan Allah SWT ya amin ya Rabu amin nah anak-anak semangat belajarnya semangat supaya belajar tambah semangat kita bernyanyi bersama-sama ya kita bernyanyi lagunya alat transportasi nah ikuti bunda ya siapa yang menjalankan kereta api? siapa yang menjalankan pesawat? siapa yang menjalankan kapal laut? siapa yang menjalankan mobil? kereta api itu mesinis kapal laut itu nah koda kapal terbang itu pilot kalau mobil itulah sopir nah anaknya bunda bisa mengulangi lagunya sayang agar mudah menghapalnya nah anak-anak bunda pesan terlihat dahulu ya sayang dengar namanya baik-baik ya abdul sam sakir agam abdillah pertama al-gifari alika mariam as sahra al-kalif syekh praditra anisa fasal gasali akila ali arsyad jihan gwira tangke masjidatul hayra muhammad alifal farisi muhammad nisam kadang muhammad dildan asis muhammad sulfan rehan nabil al-ta'atala rafika nashwarasyad rehan arifai rehan ramadhan sofia anna joa siti fatima siti nur humaira dan ufera nur arifah nah anaknya bunda menyebabkan bunda dengan mengucapkan kata hadir ya lewat cek grup atau fin suara ya sayang anak-anak kemarin bunda sudah mengajarkan surah al-fatihah surah anna surah al-falak surah ahilah dan surah al-lahab dan surah an-nabah dari ayat 1 sampai ayat 10 nah anaknya bunda mengulangi surahnya bunda agar bunda menghapalnya hari ini bunda akan mengajarkan surah an-nabah lagi ya dari ayat 11 sampai ayat 15 nah ikuti bunda ya sayang angkat tangannya bismillahirrahmanirrahim waja'alna nahara mahasya wabanayna faukakum saibu ansidada waja'alna siroja wa hajja wa ansalna minal musyirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habba wa nabata amin ya rabba alamin nah anaknya bunda mengulangi surah an-nabah sayang dari ayat 11 sampai ayat 15 agar mudah menghapalnya nah anak-anak kita masih berpedauan pada surahnya bunda dalam surahnya bunda ada beberapa kegiatan pertama aku dapat mengungkapkan pendapat dan keinginan pada saat belajar di rumah kedua aku dapat menyebutkan alat transportasi ketiga aku dapat mengenal dan menyebutkan alat transportasi darat seperti mobil motor sepeda becak dan kereta api dan lainnya kegiatan ini tinggal dipilih ya dikerjakan setiap hari selama satu pekan nah anak-anak sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama dulu ya tapi sebelum itu bunda punya lagu kita bernyanyi bersama-sama ya ikuti bunda 5 jari kanan 5 jari kiri ku bersama jariku ku siap berdoa doa sebelum belajar bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim robbisi geni ilman warsukni fahman artinya ya Allah tambahkanlah inmu ku dan berilah aku pemahaman yang mudah amin ya robba amin nah anak-anak kita masih berada pada tema alat transportasi dengan subtema transportasi darat nah bunda akan memperlihatkan macam-macam transportasi daratnya sayang anak-anak berikut ini adalah macam-macam alat transportasi darat pertama ada mobil kedua ada motor ketiga ada sepeda keempat ada becak kelima ada kereta api anak-anak itulah tadi macam-macam transportasi darat nah hari ini kita akan mempelajari tentang sepeda nah pasti anak-anak bunda pernah naik sepeda ya nah gambar sepeda seperti ini nah seperti ini adalah gambar sepeda nah anak-anak sepeda adalah kendaraan roda 2 yang memiliki ban sejajar didorong oleh pedal yang terhubung dari roda belakang dengan rantai dan memiliki setan untuk kemudian memiliki tempat duduk dan sepasang pengayu yang digerakkan kaki untuk menjalankan sepedanya nah seperti ini ya nah ini adalah gambar sepeda nah pasti anaknya bunda pernah naik sepeda semua ya iya pintar semua nah seperti ini ya nah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini itu menulis kata sepeda nah alat dan man digunakan itu ada penghapus ada pensil dan ada buku tulis nah nanti anaknya bunda menulis kata sepeda di buku tulisnya ya sayang nah anak-anak bunda tunggu hasil karyanya ya dan bunda tunggu video pembelajarnya sesudah anaknya bunda belajar anaknya bunda mengucapkan hamdallah angkat tangannya alhamdulillahi robbil alami nah anak-anak bunda bertanya pelajaran apa yang disekai anaknya bunda hari ini berdoa bernyanyi membaca surah-surah menulis kata sepeda semuanya iya pintar bunda bercempol nah anak-anak bunda berpesan dulu sama anaknya bunda anaknya bunda itu rajin sholat lima waktu rajin mengajik rajin memantibu di rumah keempat anaknya bunda jika keluar rumah menggunakan maskere sayang dan muci tangan menggunakan air di air yang mengalir dan menggunakan sabun nah anak-anak sekian pembelajaran kita pada hari ini ya kita jumpa di penonton selanjutnya selamat belajar anaknya bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh